Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan! Intro Halo pemirsa, sahabat Eljun dan juga Pajun Lovers Kembali lagi di Virtual Quarantine Putri Pariwisata Indonesia 2022 Bersama saya Celia Ivanka, Putri Pariwisata Nusantara 2022 Luar biasa sekali karena All The Finalists sudah melewati sesi 1, sesi 2, dan sesi ketiga tadi Dan sekarang kita akan memasuki sesi keempat Tapi sebelum itu, saya mau cek dulu semangat dari All The Finalists Untuk Yael Yael dari Finalists Putri Pariwisata Indonesia 2022 Langsung saja Celia Persilakan Silakan Terima kasih, Kak Cella Yuk para Putri Pariwisata Indonesia bisa kita alir Putri Pariwisata Indonesia 2022 Rethinking Tourism for Better Indonesia Oke luar biasa sekali Ket Saida dari Maluku Utara Halo Halo Saida Halo Pak Halo Halo, tadi kan kita sudah mendapatkan beberapa pembekalan nih dari sesi 1, 2, dan 3 Nah, apa aja sih yang kamu tangkap dari sesi-sesi sebelumnya? Silakan Rupanya jaringannya kurang bagus ya Tetapi saat ini kita sudah hadir Putri Pariwisata Indonesia 2008 Ada Albertina Francisca Mailoa Atau yang akar kita sapa dengan Kak Cika Mailoa Halo Kak Cika Halo semuanya Wow, so pretty ya hari ini Kak Cika pasti sudah tidak sabar ya Pengen ketemu sama all the finalists nih penerus-penerus dari Kak Cika nih Oke, tapi sebelum itu akan saya persilakan dulu untuk all the finalists Untuk memperkenalkan diri ya Kak Cika ya Supaya Kak Cika biar lebih kenal lagi sama perwakilan-perwakilan dari provinsi masing-masing Apalagi nanti mungkin ada perwakilan dari provinsinya Kak Cika juga Ataupun nanti dari provinsi seluruh Indonesia Akan memperkenalkan diri dan juga menunjukkan kepada Kak Cika sebagai Putri Pariwisata Indonesia kita yang pertama ini Langsung saja silahkan all the finalists untuk memperkenalkan diri Silakan Halo pesudara semua Perkenalkan nama saya Anastasia Demora Benjamin Dengan nomor urut 1 dari negeri Komodo Nusa Tenggara Timur Terima kasih Halo semuanya Perkenalkan saya Cikita Febrilia dengan nomor urutan 02 Saya perwakilan dari provinsi Papua Barat Terima kasih Halo semuanya Selamat siang KB Aga Kareba Perkenalkan nama Sidi Tayulan dari nomor urut 3 Yang entrepreneur dari Sulawesi Selatan Terima kasih Halo semuanya Saya Elma Usia 20 tahun Nomor urut 4 Mahasiswi aktif dari Sumatera Utara Marat Haram wajar ah wajah sampai kapeting Halo saya Nanda 22 tahun nomor urut 5 Mahasiswi Master of Psychology Mewakili Kalimantan Sulatan Halo semuanya Sebelum siang Perkenalkan nama saya Intan Permata Perwakilan dari Jawa Tengah Terima kasih Halo semuanya Selamat siang Perkenalkan nama saya Irenia Natalia Saya perwakilan dari DKI Jakarta 4 Terima kasih Halo semuanya Sampurasun Perkenalkan nama saya Christina Nomor urut 8 Perwakilan dari Jawa Barat Terima kasih Semuanya Perkenalkan nama saya Julia Ahmad Nomor urut 09 Bahwa Filipi Tenggara Barat Dan saya adalah seorang yang entrepreneur Mereka Nantiasi Selamat siang semuanya Saya alatanya Alisa Dengan nomor urut 10 Sarjana Kesejahteraan Sosial Mewakili DKI Jakarta 1 Terima kasih Selamat siang Saya Maria Nganirah Mewakili DKI Jakarta Nomor urut 11 Mewakili Daerah Istimewa Yogyakarta Selamat datang Selamat siang semuanya Saya Olivia Fatma Sari Mewakili Provinsi Bangkulu Terima kasih Assalamualaikum Selamat siang semuanya Perkenalkan nama saya Riva Nomor urut 15 Mewakili Provinsi Aceh Terima kasih Hai semuanya Perkenalkan nama saya Rizky Adia Putri Anggerini Nomor urut 16 Mas Sosial Gizi Perwakili DKI Jakarta 2 Terima kasih Selamat siang Kalau kakak dan teman-teman Perkenalkan saya Rizky Adia Putri Anggerini Nomor urut 17 Mas Sosial dari DKI Jakarta Namun terima kasih Halo teman-teman semua Selamat siang Perkenalkan nama saya Sari Zarni Juni Azahara Nomor urut 19 Perwakilan dari Provinsi Sulawesi Barat Terima kasih Halo selamat siang semuanya Perkenalkan saya Siosafi Nanta Ejani Nomor urut 20 Perwakilan dari Lampung Terima kasih Hai semuanya Perkenalkan saya Stephanie Berliana Nomor urut 21 Pengusaha muda dari Jawa Timur Terima kasih Selamat siang Teman-teman semuanya Perkenalkan nama saya Tania 25 tahun Dan seorang dokter umum Dengan bangga mewakili Bali Matur suk semua Halo semuanya Perkenalkan saya Dava Rensya Nomor urut 23 Perwakilan dari Simantara Barat Terima kasih Halo semuanya Nama saya Alanis Zafaya Kambing Nomor urut 24 Mewakili DKI Jakarta 3 Terima kasih Halo semuanya Nama saya Fanny Safarila Arif Nomor urut 26 Seorang pramugari Perwakilan dari DKI Jakarta 5 Terima kasih Sampai ya semua Perkenalkan nama saya Elisabeth Gabrielle Christian Adali Perwakilan dari Nyur Melambai Sulawesi Utara Nomor urut 27 Terima kasih Halo semuanya Salam pariwisata Saya D.A.R.N. Yagustin Mahasiswi Hukum Dari Bumi Etam Kalimantan Timur Halo semuanya Selamat siang Saya Midian Nurtanti Mahasiswa Kalimantan Barat Terima kasih Wah luar biasa sekali Although finally Sudah mempernahkan dirinya Kepada Kak Cika Langsung saja Kak Cika Tapi sebelum itu Akan ada video profilnya Kak Cika dulu Untuk ditampilkan Berikut ini Video profil dari Kak Cika Mailoa Albertina Francisca Mailoa Putri Pariwisata Indonesia 2008 Wanita yang akrab Di sahabat Cika Mailoa ini Lahir di ujung pandang 24 Oktober 1985 Kemampuan Cika di dunia Beauty Pageant Sudah tidak perlu diragukan lagi Dimulai pada tahun 2005 Sebagai Best Model Future Singer Did Fashion TV Award Brought to Paris Dilanjutkan pada tahun 2008 Cika menjadi Putri Pariwisata Indonesia Dan mewakili Indonesia Dalam ajang Miss Tourism International Yang berlangsung di Malaysia Tak sampai di situ Pada tahun 2010 Cika terpilih sebagai Best Actress Dari wajah Femina Dan memiliki Modeling School Yang berada di Makassar Sulawesi Selatan Ibu dari dua anak ini Tengah disibukan Dengan aktivitasnya Sebagai instructor yoga Dan mengkampanyekan Coutiline Kita sambut bersama Putri Pariwisata Indonesia 2008 Albertina Francisca Mailoa Terima kasih Oke Terima kasih Kemulai ya Kakak Silia ya Oke silahkan Kak Sika Terima kasih sekali Untuk sambutannya Halo teman-teman semuanya Adik-adik Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya Dan salam kebajikan Salam sehat Untuk kita semuanya ya Teman-teman semuanya Apa kabar Terima kasih Untuk perkenalannya Yang sangat indah Yang sangat Membuat saya Jadi bernostalgia lagi ya Saya ada disini Di antara teman-teman finalis Semuanya Yang hebat-hebat Sudah Membawa saya Take me back to 13 14 Years ago Dimana saya juga pernah Berada di posisi Teman-teman Seperti sekarang ini ya Walaupun Sekarang ini Agak sedikit berbeda Karena kita bertemunya Nanti kita akan bertemu ya Pada saat teman-teman Di Jakarta nanti Tapi walaupun Kita bertemu Secara virtual Tapi tidak mengurangi Rasa kebersamaan ya Dan rasa Cinta kepada Indonesia Yang sangat erat ya Jadi teman-teman disini Semuanya punya Tujuan masing-masing Ya pasti punya Visi-misi masing-masing Yang Walaupun sedikit berbeda Tetapi tujuannya Pasti satu ya Untuk mempromosikan Budaya Indonesia Ke Indonesia Internasional Ya Dan Semuanya sekarang Sudah menjadi Juara ya Di daerah masing-masing Dan juga yang pasti Yang paling penting Teman-teman harus merasa Menjadi Juara untuk diri sendiri Itu yang paling pentingnya Karena hati yang gembira Adalah obat Oke Suara saya terdengar jelas? Terdengar dengan jelas Kak Cika Boleh dilanjutkan Baik Kita akan Hari ini Saya mau sharingnya Mengenai hal yang Dua-tiga tahun Belakangan ini Sudah menjadi Concern utama saya ya Seperti tadi Di perkenalan awal Sudah disebutkan ya Dan sekarang saya mau Terima kasih teman-teman di studio Baru saya mau bilang ya Tolong slide show-nya Nah Hari ini saya mau sharingnya Tentang Kehidupan saya Dua-tiga tahun belakangan ini About healthy lifestyle Dimana Mengapa menjadi sangat Concern banget Buat saya Karena Saya baru menyadari Bahwa tanpa Kesehatan Ya Tanpa hidup yang Balanced Itu ternyata Kita tidak mampu Untuk merahapun itu Ya Walaupun kita Apa namanya Sukses dalam karir Gitu ya Tapi kita tidak Memperhatikan Kesehatan Jiwa dan raga Nantinya akan Stuck begitu saja Dan ini akan Saya angkat Di pembahasan kita Yang Singkat ini Saya akan memberikan Beberapa highlight ya Tentang Healthy lifestyle Hidup sehat Pola hidup sehat Dan juga Penerapannya Seperti apa Nah ini Sedikit saja ya Tadi sudah Dicantumkan Sedikit Dan ini Saya mau tambahin Benar Saya adalah Pembelian Indonesia 2008 Terima kasih Untuk Pak Juni Segera Yang saya Kesempatan Dan begitu banyak Pengalaman Berharga Yang Tidak dapat Dibeli dengan Harta Malapun Di dunia ini Menjadi putri Pariwisata Pertama Putri Pariwisata Indonesia Pertama Waktu saya Perwakilan Maluku Merupakan Pengalaman Pageant Pertama saya Walaupun bukan Pengalaman pertama Tetapi Disanalah Saya Mengemban tugas Sebagai Wakil Indonesia Di kancah Internasional Beberapa kali Saya dikirim oleh Pemerintah Untuk menjadi Duta Pariwisata Di 28 negara Dan saya Belajar banyak Dari orang-orang Hebat Disana Dan dari Dedy Johnny Juga Dan dari Putri Pariwisata Kemudian Saya Masih Bergulung Di dunia Modeling Setelah itu Saya menikah Dan saya Punya anak Dan saya Akhirnya Membuka Sekolah Modeling Di Makassar Di kampung Halaman Saya Selawesi Selatan Walaupun Saya Darahnya Ambon Tapi saya Lahirnya Di Makassar Di Makassar Di Ujung Pandang Nah dulu Saya punya Sebelum COVID Tahun 2018 Saya buka Runway Bajika Mailoa Dan ini Tujuan Saya Adalah Untuk Memberikan Pengetahuan Kepada Adik-adik Kepada Anak-anak Yang memang Punya Bakat Dari Kecil Dari Umur Tahun Seperti Saya Halnya Saya Dulu Juga Umur Empat Lima Tahun Sudah Kelihatan Bakatnya Cuman Memang Tidak Diarahkan Kesana Sama Orang Tua Saya Jadi Dengan Niatan Mulia Tersebut Ingin Menjadi Role Model Kepada Generasi Yang Lebih Muda Dibukalah Runway Bajika Mailwa Ini Ada Beberapa Foto Di bawah Ada Foto Saya Pakai Crown Masih Ada Paling Atas Saya Dengan Anak-anak Ranway Bajika Mela Baj Ketujuh Lalu Yang Di tengah Saya Bersama Beberapa Guru Guru Pertama Saya Pada Saat Saya Belajar Menjadi Guru Yoga Di Bali Di Ubud Bali Tahun 2021 Dan Itulah Sekarang Yang Menjadi Profesi Saya Sekarang Selain Saya Seorang Ibu Saya Juga Seorang Yoga Teacher Dan Menjadi Yoga Teacher Adalah Salah Satu Langkah Saya Untuk Mengkamanyakan Bagaimana Kehidupan Sehat Luar Dan Dalam Seperti Itu Teman-teman Semuanya Oke Slide Ketiga Boleh Kita Lanjut Aja Ya Nah Slide Ketiga Semua Tentang Pola Hidup Sehat Yang Perlu Teman-teman Ketahui Saya Yakin Banget Teman-teman Di sini Semuanya Adik-adik Sekarang Sudah Berada Di tahapan Dimana Memang Sudah Concern Dengan Kesehatan Masing-masing Ya Pasti Minum Vitamin Makan Makan Yang Gizi Istirahat Cukup Lalu Kemudian Juga Diimami Dengan Olahraga Ya Makan Menurut Saya Adalah Makan Yang Benar Itu Tidak Mengurangi Kalori Yang Penting Teman-teman Benar-benar Menyeimbangkan Apapun Yang sudah Teman-teman Makan Jadi Misalnya Teman-teman Sudah Makan Karbohidrat Cukup Tapi Misalnya Pengen Lagi Mendingnya Teman-teman Tambahin Dengan Serat Seperti Sayuran Dan Sebagainya Seperti Itu Teman-teman Yang pertama Yang saya Mau Garis Bawahi Adalah Pengertian Pola Hidup Sehat Itu Sendiri Lalu Yang kedua Nantinya Tentang Manfaat Kalau kita Menjalankan Pola Hidup Sehat Dan Yang ketiga Penerapannya Seperti Apa Kita Lihat Coba Next Slide Teman-teman Di studio Oke So Pemertian Pola Hidup Sehat Apa Sebenarnya Pola Hidup Sehat Itu Saya pun Sampai Sekarang Teman-teman Masih Tetap Dan Terus Belajar It Will Never Be Perfect Dari Saya Menjadi Yoga Teacher Pun Sampai Sekarang Pun Kayaknya Masih Kurang Untuk Belajar Lagi Apa Yoga Itu Karena It Is Very White Seperti Halnya Dengan Pola Hidup Sehat Itu Sendiri Apakah Dengan Menjaga Kesehatan Itu Hanya Dengan Menjaga Fisik Doang Apakah Fisik Juga Perlu Nah Ternyata Teman-teman Physical Appearance Itu Hanya Sebagian Kecil Saja Dibandingkan Dengan Apa Yang Tidak Kelihatannya Seperti Pola Tidur Kita Lalu Juga Stress Management Nah Ini Penting Banget Untuk Kita Ketahui Sehingga Jika Jika Semuanya Ini Balance Maka Fungsi Dari Tubuh Kita Ke Organ Dalam Tetap Terjaga Dengan Baik Nah Itulah Kenapa Saya Bilang Saya Sangat Consen Dengan Pola Hidup Sehat Karena Waktu Tahun 2020 Sebelumnya 2018 2019 Saya Rajin Gym Hampir Setiap Hari Saya Ada di Tempat Gym Hampir Saya Olahraga Terus Tapi Ternyata Saya Tidak Menyimbangkan Dengan Pola Makan Pola Makannya Tidak Teratur Trans Management Kurang Banget Tidurnya Juga Tidak Cukup Jadi Semuanya Itu Percuma Jika Tidak Dijalankan Dengan Apa Yang Tidak Kelihatan Itu Tadi Sehingga Tahun 2020 Saat Awal Muncul COVID Saya Duluan Gena Gitu Dan Itu Cukup Terpukul Juga Saya Pikir Wah Saya Sudah Sehat Kok Malah Malah Bisa Kenal Dan Itu Cukup Parah Waktu Itu Ternyata Setelah Karena Saya Sakit Kurang Lebih Hampir Dua Bulannya COVID Waktu Yang Cukup Lama Untuk Saya Untuk Berefleksi Melihat Kembali Apa Yang Salah Dengan Hidup Saya Apa Yang Kurang Yang Saya Miss Ternyata Bukan Hanya Satu Dua Tahun Aja Tetapi Menempatkan Kesehatan Saya Di Nomor Satu Di Urutan Pertama Dalam Apa Namanya Hal Yang Penting Yang Saya Dulu Saya Cuma Kerja Kerja Cuma Nge-gym Tapi Tidak Memperhatikan Hal-hal Yang lain Yang tidak Kelihatan Jadi Teman-teman Harus Paham Bahwa Hidup Yang Sehat Itu Bukan Hanya Apa Yang Kita Lakukan Yang Terlihat Yang Kita Oh Kan Aku Sudah Olahraga Sudah Workout Sudah Yoga Makannya Sudah Teratur Terus Habis Itu Misalnya Teman-teman Sudah Minum Air Putih Segala Macem Tapi Ternyata Terlalu Banyak Screen Time Nah Ini Yang Saya Mau Tekankan Juga Karena Belakangan Saya Perhatikan Kalau Saya Baru Bangun Tidur Dan Langsung Pegang Handphone Itu Beda 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 Tidur Tidur Misalnya Saya langsung Yoga Pokoknya Enggak Pegang Gadget Karena Otomatis Pada saat Kita Pegang Gadget Kita udah mulai terkontaminasi nih dengan berita-berita yang ada di luar apalagi kalau kita follow instagram atau akun-akun yang tidak memberikan pedah untuk kita, jadi pada saat baru bangun tidur yang kita nonton atau yang kita baca gitu ya hal yang negatif gitu, atau mungkin negatif memang terselubung gitu ya, jadi secara tidak sadar itu mempengaruhi psikis kita, jadi teman-teman ingat sehat, nutrisi itu bukan hanya didapatkan dari makanan dan juga olahraga dan juga air putih, tapi apa yang teman-teman baca, apa yang teman-teman lihat ya jadi usahakan untuk memfollow atau melihat atau mengkoleksi gambar-gambar gitu ya, taruh di dinding taruh nulis gitu ya di kulkas atau taruh di kaca ini salah hal positif yang pastinya pada saat teman-teman yang pastinya teman-teman pas bangun atau bisa langsung kelihatan gitu nah itu salah satu bentuk afirmasi ya teman-teman jadi usahakan untuk melihat sesuatu yang positif pada saat teman-teman baru bangun sehingga seharian tuh moodnya pasti enak gitu dan itu menurut saya nutrisi yang terpenting oke boleh next slide-nya nah ini manfaat ya manfaat hidup pola hidup sehat ya yang pasti yang pertama membuat kita hidup itu menjadi lebih bahagia ya dengan adanya kita apa namanya tidur dengan cepat gitu ya karena kita tahu misalnya pagi kita ada kegiatan misalnya teman-teman ada kegiatan karantina virtual walaupun virtual tapi tetap harus menjaga stamina ya menjaga pola pola hidup pola makan pola tidur nah ini saya mau sedikit sharing dengan apa namanya dengan pola hidup saya belakangan ini menjadi menyadarkan saya bahwa saya akan hidup lebih lama untuk anak-anak saya gitu jadi yang pertama yang saya sarankan juga untuk teman-teman teman-teman cari nih why-nya kenapa kenapa saya ingin hidup sehat kenapa saya mau bangun pagi untuk olahraga sih kenapa sih saya mau makan makanan yang bergizi minum vitamin minum air putih itu kenapa dan setiap orang punya why yang berbeda-beda ya pengen badannya six-pack misalnya atau pengen kulitnya lebih mulus atau pengen rambutnya lebih lebat dan lain-lain sebagainya atau pengen apalah apapun itu ya temukan why teman-teman kenapa pengen hidup lebih sehat kenapa melakukan apapun itu yang membuat teman-teman lebih sehat gitu ya dengan makan dengan workout apapun itu lalu yang pasti pada saat teman-teman sudah menemukan why-nya kenapa teman-teman mau hidup sehat pastinya energi baik itu akan datang ya energi itu tidak hanya kita dapatkan dari makanan tetapi dari kita bergaulnya sama siapa kita ngobrolnya sama siapa kita dengerin siapa yang bicara atau kita berteman dengan siapa so save your energy for these good things ya jadi jangan jangan membuang-buang energi untuk hal-hal yang apa untuk hal-hal yang membuang membuang waktu teman-teman jadi focus on yourself get good energy dan pastinya hidup kalian akan lebih bahagia yang ketiga ini sudah pasti menjaga resiko penyakit dengan teman-teman minum air putih yang banyak atau makan-makanan bergisi sayuran teman-teman akan terhindar jamin 100% pasti apalagi teman-teman yang sudah mencoba hidup vegan itu pasti lebih merasakan manfaatnya dibandingkan teman-teman yang belum for the record aku bukan vegan tapi ingin ingin tapi sekali-sekali masih makan ayam sudah mengurangi makan daging tapi sudah menuju ke sana sudah hanya makan ikan hanya makan ayam digasas sekali dan ini fungsinya banyak banget karena saya merasakan banget 2 bulan belakangan ini saya agak breakout jerawatan pada saat saya mulai konsumsi makanan yang bukan makanan cepat saji bukan junk food terus lebih banyak minum air putih tidurnya lebih cukup terlihat perbedaannya dari kulit saya terus dari rambut saya juga yang semakin tebal kukunya juga semakin kuat kuku itu penting banget untuk saya dari dulu selalu penting banget so pastikan teman-teman memilih dan menentukan kenapa y-nya itu apa kenapa teman-teman pengen hidup sehat sehingga pada saat teman-teman baru bangun tidur inget oh gue kan pengen six pack atau gue kan pengen dapet jodoh misalnya aku pengen kemana jadi cari dan dapatkan why tersebut sehingga teman-teman selalu mempunyai api yang membarah di dalam dan you can feel it in your tummy when you wake up yang kalian lakukan pertama kali kalau saya saya langsung yoga gitu ya atau saya langsung prison worship dan itu membuat saya terus terang lebih bersemangat ya lebih bersemangat berbeda jika saya baru bangun dan saya langsung lihat handphone seperti itu oke boleh di next next slide nya oke ini kira-kira penerapannya ya penerapan pola hidup sehat atau healthy lifestyle atau gaya hidup sehat sebenarnya gak sulit sama sekali tidak sulit ya teman-teman ini menurut penjelasan di helosehat.com berikut langkah-langkah sederhana teman-teman bisa catat ya kalau menurut saya kalau misalnya teman-teman merasa ini ya wah kayaknya susah deh kayaknya seperti saya dulu mau mulai coba minum air putih sehari 3 liter itu kayaknya susah banget karena karena tidak terbiasa gitu ya nah saran saya dimulai dengan hal-hal yang simple seperti misalnya teman-teman bawa bawa botol gitu ya bawa botol yang agak besar 1 liter mulai dari yang seperti itu terus habis itu kalau misalnya lupa minum suka-lupa saya suka bikin alarm di handphone saya untuk minum jadi setiap beberapa menit atau beberapa jam beberapa jam kalau saya sibuk alarm itu akan bunyi untuk mengingatkan saya minum so hal-hal yang very simple sama seperti beberapa teman-teman yang tanya ke saya gimana sih caranya untuk mulai yoga karena saya gak fleksibel saya bukan orang yang suka bangun pagi kalau misalnya seperti saya ya saya juga orangnya I'm not a morning person at all I was not gitu tapi karena memang saya sudah punya why yang kuat untuk hidup sehat jadi itu membangunkan saya gitu ya setiap hari walaupun tidak walaupun dua tahun yang lalu itu saya gak latihan se se apa sehardcore sekarang ya kalau sekarang itu saya latihan kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam tapi dulu waktu saya yoga saya mulai dari kecil-kecil aja 15 menit 20 menit dan saya mulainya juga dari youtube gitu so teman-teman bisa mulai misalnya dari situ ya dari youtube gimana memulai yoga itu seperti apa banyak sekali yang kalian bisa lihat di youtube apa gerakan-gerakan yoga yang simple lalu misalnya teman-teman oh saya gak bisa masak gitu ya untuk masak untuk tahu resep-resep sehat gitu banyak banget di youtube resep sehat dan simple lagian itu juga akan membuat teman-teman menjadi lebih sibuk gitu ya menjadi lebih konsentrasi untuk hal-hal baik mengumpulkan hal-hal energi-energi baik dan otomatis akan menghindarkan stres gitu ya dan juga kalau misalnya makan masak sendiri di rumah belanja sendiri di pasar itu pasti akan lebih hemat lebih hemat kita lebih tahu bahan-bahannya apa yang pasti kita terhindar dari segala macam junk food ya lalu dengan kita olahraga setiap hari misalnya teman-teman jadwalin aja mulai 21 hari kenapa 21 hari karena setelah teman-teman lakukan misalnya yoga ini contoh yoga selama 21 hari let's say setiap hari teman-teman latihan 10 menit aja tapi lakukan rutin setiap hari selama 21 hari dijamin setelah 21 hari itu akan autopilot sendiri ya teman-teman akan bangun dan akan melakukan yoga gitu atau olahraga apapun secara rutin begitu pula kalau teman-teman ingin makan makanan sehat gitu ya mulai sarapan yang sehat atau mulai bangun pagi tidak lihat handphone dulu itu dimulai aja dari hal-hal yang kecil selama 21 hari setelah itu teman-teman akan melakukannya secara lebih sukarela gitu karena ya memang aku butuh ini bukan karena untuk lain-lain gitu because this is my why gitu ya lalu yang keempat mengurangi konsumsi makanan manis ini udah pasti makanan manis garam-garaman gitu ya lalu perbanyak minum air putih seperti yang tadi saya katakan dan yang keenam tidur yang cukup ini kadang-kadang saya merasakan kok ya gimana rasanya perfeksionis gitu ya atau pekerja keras eh kayaknya pas mau tidur terus abis itu keingat kerjaan yang belum selesai oh langsung buka laptop lagi buka handphone lagi atau ya sekedar emang gak bisa tidur aja jadi jadi mainan handphone gitu so it is important for you all to find why supaya bisa melaksanakan hal-hal ini gitu jadi ini akan menjadi sangat mudah kalau teman-teman mengetahui alasan mengapa teman-teman ingin hidup sehat gitu ya dan alasannya bukan karena orang lain but for yourself gitu oke saya rasa itu slide yang terakhir ya teman-teman di studio atau ada lagi ya nah oke teman-teman ini saya persilahkan untuk teman-teman boleh bertanya pas aja di luar healthy lifestyle juga boleh loh ya kan kakak Silia ya dan sebisanya saya akan jawab gitu terima kasih banyak semuanya wah udah banyak yang nanya ya oke satu-satu mungkin dari kakak Silia aja yang milih ya siap kak Cika sudah banyak yang antusias karena mungkin banyak yang mau tahu juga pengalaman-pengalaman kak Cika ataupun tentang healthy lifestyle juga disini sudah ada Nanda dari Kalimantan Selatan silahkan Nanda halo kak Cika apa kabar kebetulan baik Nanda ya kak Cika jadi kebetulan Nanda juga concern banget ya sama healthy lifestyle karena Nanda itu sempat 30 kg lebih berat dari ini kak kamu ngapain kenapa kak sorry terus kamu ngapain olahraga atau jaga makan Nanda jaga makan sama nge-gym kak oh nice ya nah Kak Cika jadi kan selama journey Nanda buat low sweat ya kak dan itu banyak banget nemuin orang-orang yang mereka diet ketat tanpa memperhatikan kebutuhan nutrisi hariannya atau bahkan mereka mengkonsumsi produk-produk yang benar-benar menjanjikan penurunan yang ekstrim tanpa mengetahui kandungan apa yang ada di dalamnya nah menurut kak Cika gimana sih cara meningkatkan awareness kepada masyarakat agar mereka agar mereka tidak percaya terhadap produk yang sebenarnya bisa membahayakan kesehatan mereka sendiri terima kasih kak Cika Anda agak putus-putus ya kayak yang ini kayaknya kak Cika deh yang jaringannya agak bermasalah nih kak Cika tapi kak Cika sudah bisa mendengar dengan jelas atau mau diulang lagi sambil menunggu rupanya kak Cika masih ada problem dengan jaringannya oke memirsa sahabat Eljon dan juga pageant lovers luar biasa sekali karena hari ini kak Cika Mailoa atau dengan nama lengkapnya Albertina Francisca Mailoa merupakan putri pariwisata Indonesia tahun 2008 hari ini memberikan kita materi yang luar biasa sekali terkait dengan healthy lifestyle karena seperti yang kita ketahui sendiri menjaga pola makan dan juga rajin dan rutin berolahraga itu bukan hanya untuk beberapa waktu saja tetapi juga akan memberikan dampak yang efektif kepada kita khususnya para wanita ini kak Cika apakah sudah tergabung kembali halo oke karena kak Cika jaringannya masih bermasalah saya mau coba tanya beberapa finalist dulu yang ada di sini tentang beberapa tentang healthy lifestyle nih kira-kira apa sih yang sudah dilakukan oleh para finalist Putri Pariwisata Indonesia 2022 untuk menjaga tubuhnya menjaga healthy lifestyle pola makannya hingga nantinya menjadi the next Putri Pariwisata Indonesia yang punya tubuh yang sehat dan juga pola makan yang teratur boleh satu orang ada yang ready mungkin oh kak Cika sudah bergabung oke halo kak Cika ya hai kak Cika oke sudah terdengar dengan jelas mungkin langsung saja kita beralih kembali ke kak Cika Mayloa kak Cika tadi pertanyaannya apa perlu diulang kembali atau sudah bisa dipahami boleh dong diulang lagi ya tadi benar-benar tidak dengar apa-apa oke silakan Anda dari Kalimantan Selatan untuk kembali menyampaikan pertanyaannya kembali ke kak Cika Mayloa silakan oke kak Cika menurut pengalaman Anda dan juga Anda melihat dari beberapa teman ya banyak yang mereka itu ketipu sama produk-produk obat diet yang mereka itu menjanjikan penurunan berat badannya ekstrim tanpa memperhatikan ada kandungan apa di dalam situ kak nah menurut Kak Cika gimana sih cara meningkatkan awareness kepada masyarakat biar mereka gak mudah percaya sama produk diet yang notabene itu dapat membahayakan kesehatan kak karena ada kandungan-kandungan yang sebenarnya itu tidak dibutuhkan oleh tubuh dan bahkan membahayakan kak terima kasih ya thank you ini memperhatinkan banget ya karena ini kejadian juga di beberapa teman-temanku yang tergiur dengan dengan iklan gitu ya yang pokoknya yang singkat-singkat gitu ya yang apa fast slimming itu itu sangat diminati sama ibu-ibu ibu-ibu cewek-cewek yang pengen kelihatan lebih ramping gitu ya cuman yang saya mau tekankan yang saya mau garis bawahi adalah jadilah orang-orang yang tidak perlu berkeluar-keluar mengenai pola hidup sehat tetapi cukup dengan mencontohkan dari kelaparan diri-kirinya gitu dan bukan dengan menunjukkan ini loh aku makan yang ini ini lebih sehat gitu tidak tidak seperti itu tetapi lebih kepada mengubah mindset teman-teman kita yang karena kita karena kalian adik-adik semua disini teman-teman adalah seorang icon ya seorang role model di daerah masing-masing dan sudah di mata Indonesia seluruh Indonesia sudah melihat kalian baiklah kalian mengkampanyekan tubuh yang sehat itu seperti apa so it's not about how slim you are or how big you are karena it's important either you slim or you big it's beautiful gitu so berikan tanamkan kepada teman-teman yang lain di daerah maupun di seluruh Indonesia bahwa mindset ini yang harus kita rubah gitu ya bukan bukan apa namanya bukan malah dengan kita mengkonsumsi sesuatu yang instan lalu dapetin sesuatu yang yang langsung kelihatan gitu padahal jelas-jelas apapun yang instan tidak benar gitu ya pasti pasti kalau mau bagus dan hasilnya permanen itu pasti bertahap it needs process dan pastinya butuh proses juga untuk mengubah mindset teman-teman yang ada di luar sana yang berpikir bahwa yang kurus itu pasti cantik gitu ya padahal nggak sama sekali kayak gitu ya Nanda ya oke Kak Cika langsung next ke berikutnya ya Kak Cika ya ya oke disini sudah ada Banten Putri Pani ya silahkan terima kasih atas kesempatan bertanyaannya selamat siang Kak Cika halo Pani ya aku perlukan dari Banten ada yang ingin aku tanyakan as we all know being a model that isn't that easy ya so how do Kak Cika deal with all the negative comments karena kadang negative comment itu membuat kita stress dan kaya stress itu kita tahu pola hidupnya memang jadi nggak sehat seperti begadang memikirkan all the negative comments dan masih baik lagi so how Kak Cika deal with all the negative comments thank you menjadi model that's true it's not easy it's not always difficult juga karena there are times when we enjoy ourselves gitu ya and we love what we do so dengan rasa sukarela bekerja karena kita menyukai pekerjaan itu gitu ya walaupun waktu al-al aku jadi model dan semua juga pasti disini yang pernah menjadi model jalan di catwalk waktu pernah ada di saat yaudah kita kita jalan for free gitu ya fashion show nggak dibayar gitu tapi we do it for for the sake of we love the profession gitu kita suka ada di atas tentas gitu so it's not easy but it's not always difficult ya saya rasa di semua pekerjaan pun sama seperti itu ya pasti akan ada haters pasti akan ada negative comment gitu bad people is always there gitu dan untuk menjadi seseorang yang sukses ya we must be strong aku tidak bilang bahwa kamu kita saya nggak takut ya waktu itu waktu saya awal-awal jadi model but I was scared but I still do it anyway gitu so peace strong untuk teman-teman di luar sana yang mentalnya terganggu mungkinnya karena mendengarkan negative comments dari teman atau keluarga sekalipun banyak kalau yang seperti itu gitu ya dan itu paling berat menurut saya karena keluarga it's supposed to be your support system gitu tapi selama itu masih orang luar ya yang melihat kamu lalu memberikan negative udah just do it anyway because all of us is going through that too gitu pasti akan melewati masa-masa kita diragukan kita akan ditolak gitu ya terus macam-macam digosipin segala macam so sebelum kamu melangkah lebih jauh harus harus kuatin dulu mentalnya lalu batasi pergaulan kamu supaya energi kamu tidak terkuras gitu ya karena semua pekerjaan itu bagus untuk perkembangan mental kamu kehidupan kamu kedepannya whatever it is walaupun kamu punya bad memories punya bad experience it's still good for you it's still good for your growth gitu untuk perkembangan kamu karena dari pengalaman aku yang gak enak pun di dunia modeling di dunia pageant itulah yang membawa aku sampai ke titik sampai sekarang ini I learned from them all so just be grateful yeah be grateful there's haters berarti kamu oke dong berarti kamu dibicarakan seperti itu dan satu lagi jangan lupa untuk jangan dim aja kalau misalnya kamu butuh bantuan talk to someone who is who is a pageant apa ya orang yang pernah mengalami itu orang yang pernah melewati hal-hal tersebut maybe not your parents maybe your friends your sister or your brother whatever it is dan itu yang paling tahu adalah kamu sendiri so talk to people ya if you have this thing kayak gitu semoga membantu oke terima kasih Kak Chika next kita ada Putri Anggraini dari DKI Jakarta 2 silahkan oke baik terima kasih kesempatannya Kak saya Ria hai Kak Chika halo Ria aku izin bertanya mengenai tentang yoga karena sesujurnya aku pengen banget menaraga yoga tapi aku sempat baca di artikel-artikel gitu tentang yoga tentang mitos faktanya tapi aku mau message ke Kak Chika untuk akarnya oke pertanyaan itu tentang mitos fakta mitos itu apakah benar kak kalau misalnya yoga itu hanya untuk tubuh-tubuh yang fleksibel dan apakah yoga itu ketika kita tidak boleh saat keadaan menstruasi dan juga apakah yoga itu suatu bentuk ibadah terima kasih Kak yes thank you tutri ya yoga saya bukan expert banget ya I'm still a student everyday a student but I share my knowledge about what I apa yang saya dapatkan dari guru-guru yoga saya dan sebisa mungkin saya juga mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari walaupun saya tidak berada di atas matras yoga walaupun saya tidak sedang berlatih yoga tapi yoga is very wide sangat luas sangat luas dan saya rasa semua orang pun tanpa harus melakukan yoga itu paham bahwa what we do everyday is yoga satu seperti tidak menyakiti orang lain itu salah satu dari bentuk yoga tidak menyakiti orang lain dan tidak menyakiti diri sendiri which is don't be gentle be gentle to yourself salah satu itu ahimsa namanya salah satu bentuk ahimsa adalah self-care self-love which is which is a very good apa namanya yoga practice everyday lalu yang kedua ada kedua apa pertanyaannya tadi ya pertama ya kak tentang apakah yoga kalau lagi menstruasi tidak boleh yang kedua ya tergantung ya tergantung badan orang masing-masing itu kan berbeda ya kalau untuk saya sendiri benar kalau saya melakukan yoga pada saat saya menstruasi hari pertama atau kedua saya akan migren ya karena memang saya darah rendah tetapi ada guru yoga saya yang tetap melakukan yoga dengan pose-pose ekstrim pada saat apa namanya menstruasi hari pertama so it's different in each body each person lalu yang ketiga apakah yoga itu adalah ibadah benar ya kalau yoga ancient yoga yoga kuno hatha yoga di india itu memang awalnya adalah bakti mereka ya kepada dewa-dewa seperti itu ya kalau kita telusuri sejarah yoga tetapi tidak memungkiri sampai sekarang juga orang-orang yang punya agama selain Hindu juga melakukan yoga itu tersebut karena selain spiritual juga yoga itu adalah kegiatan jasmani gitu ya untuk menyehatkan dan sangat banyak manfaatnya gitu kalau untuk saya sendiri dengan melakukan yoga dengan banyak sekali apa quotes-quotes yang saya dapatkan dari teacher training itu semakin memperdalam hubungan spiritual saya dengan 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 apa yang saya percayai gitu terima kasih ada lagi oke kak cika sayang sekali walaupun banyak sekali yang antusias untuk bertanya tapi waktu kita terbatas kak cika wah sayang sekali udah kak ingles nanti bisa tanya-tanya langsung DM bareng di DMnya kak cika ya langsung ya kak cika ya kayaknya mau sharing-sharing nih banyak kayaknya all the final list oke tapi karena waktu kita terbatas dan sayang sekali akhirnya untuk sesi berikut sesi kali ini kita batasi sampai sekian seperti itu kak cika tapi sebelum itu kita mau foto bersama dulu nih kak cika bersama dengan all the final list putri pariwisata Indonesia 2022 oke semuanya bisa ready di depan kamera masing-masing ambil posisi untuk kita foto bersama selia pandu dari studio 3 2 1 oke bisa sekali lagi untuk gaya bebas silahkan 3 2 1 oke kak cika terima kasih banyak hari ini sudah sharing banyak hal sama all the final list rupanya karena masih banyak yang mau bertanya sama kak cika tapi waktu kita terbatas nanti mereka bisa bertemu dengan kak cika mungkin di lain kesempatan ya kak cika oke see you kak cika terima kasih ya thank you kak cika terima kasih kak cika terima kasih saya see you kak cika thank you kak oke para pemirsa sahabat elgen dan juga pageant lovers setelah menyelesaikan sesi keempat all the finally sudah mendapatkan banyak sekali pembekalan di day one tapi masih belum berakhir karena kita masih ada beberapa sesi-sesi menarik berikutnya untuk itu tetap saksikan terus virtual quarantine day one putri pariwisata Indonesia 2022 bersama saya Silivanka putri pariwisata Nusantara 2022 hanya di Aljon TV selamat menarik berikutnya selamat menarik berikutnya selamat menarik berikutnya sudah jangan lupa like subscribe dan tekan tombol loncengnya Terima kasih.